Dalam keadaan panik, darurat langsung aja pencet tombol ini, Panic Button. Berikut beberapa polisi daerah di Indonesia yang punya aplikasi Panic Button. Aplikasi Panic Button dan halup polisi dari Polres Depok sudah disiapkan mulai Februari 2017. Caranya, download, kemudian masukkan identitas nomor handphone dan KTP. Apa saja yang bisa dilaporkan? Tindak kejahatan, kecelakaan lalu lintas sampai kemacetan. Nah, untuk fitur tombol darurat hanya bisa diakses 1x24 jam untuk menghindari penyalahgunaan. Berikutnya, Polres Malangkota juga meluncurkan aplikasi Panic Button. Ada ruangan khusus di kantor Polres dengan sistem komputer, salah satunya memantau laporan dari tombol darurat. Aplikasi berbasis Android ini diluncurkan akhir tahun 2016 lalu. Di dalamnya ada beragam fitur, mulai dari laporan warga, kritik dan saran untuk polisi, sampai Panic Button atau tombol darurat. Sekali tekan tombol panik, petugas langsung merespon menuju lokasi pengguna dengan sistem GPS. Ibu kota juga gak kalah sigap. September 2016, Polda Metro Jaya juga meluncurkan aplikasi laporan warga Siaga Reserse. Dan di dalamnya juga ada Panic Button alias tombol darurat. Bukan cuma korban, tapi bagi yang melihat tindak kejahatan juga bisa langsung melapor dengan cepat.